Surya Universiti dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mempersembahkan Mengapa setiap muslim harus jadi duta perdamaian? Islam itu agama damai, dari namanya aja sudah jelas Islam berasal dari akar kata yang sama dengan salam, yang artinya damai, peace Hari-hari seorang muslim penuh dengan doa kedamaian Coba kita hitung, setiap sholat kita mengucapkan salam dalam tashahud dan salam di akhir sholat Saat bertemu dengan muslim lain, kita pun mengucapkan salam Jadi dalam sehari, kita mengucapkan kalimat damai, belasan, bahkan puluhan kali Jadi seharusnya, seorang muslim menjadi agen penyebar damai Seperti perintah nabi, afius salam, sebarkanlah kedamaian Dari 99 nama Allah, yang dipilih untuk basmala adalah rohman dan rohim, sifat kasih dan sayang Nabi kita pun disebut nabi yurrohmah, nabi yang penuh kasih sayang Nabi kita adalah rohmat, kasih sayang untuk semua Bukan hanya muslim, tapi semua Bukan hanya manusia, tapi untuk binatang, tumbuhan, dan alam semesta Karena itu, agama kita disebut dinurrohmah, agama yang penuh kasih sayang Tetapi sayang, sikap kita sebagai muslim kadang tidak mencerminkan ajaran islam Sehingga, orang tidak bisa melihat ajaran islam yang indah dan penuh kasih sayang Karena terhalangi perangai muslim yang kasar dan suka kekerasan Al-Islamu mahjubun bil muslimin Keindahan islam itu tertutupi oleh perilaku muslim Suka gak suka, citra islam jadi identik dengan teroris Kasar, suka kekerasan, terbelakang, dan sederet citra buruk lainnya Mungkin kita bisa menyalahkan media barat Yang rajin membangun citra buruk islam Tapi, tak ada asap kalau tak ada api Citra itu muncul karena perilaku sebagian muslim juga kok Dari konflik sektarian di Syria Bom bunuh diri di Pakistan Aksi kekerasan kelompok Boko Haram di Nigeria Hingga kekejaman ISIS di Irak Di negeri kita saja Semakin banyak kelompok yang mengatasnamakan islam Tapi melakukan aksi kekerasan Bahkan, orang yang tak sejalan, mereka kafirkan Sebetulnya, jumlah mereka sedikit Tapi, suara mereka keras dan lantang mengatasnamakan islam Mereka jadi duta umat islam Mewakili 2 miliar umat islam sedunia Jangan heran jika islam identik dengan terorisme dan kekerasan Karena duta yang mewakili umat islam memang berperangai kasar Keras dan suka perang Apakah kamu rela wajah islam diwakili oleh duta-duta kasar Dan identik dengan kekerasan Karena itu, setiap kita harus menjadi duta islam Menampilkan wajah islam yang sejuk dan penuh kedamaian Apa yang harus kita lakukan agar layak menjadi duta islam? Simple Lihat saja sales atau duta sebuah produk Misalnya produk kesehatan Duta produk tersebut pastilah tampil sehat Dan mengetahui semua seluk-beluk produk tersebut sampai detail Nah, demikian juga untuk menjadi duta islam Pertama, kita harus kenali lebih dalam ajaran islam Pelajari dari sumber yang dapat dipercaya Pelajari sampai tuntas Jangan setengah-setengah Pemahaman yang salah tentang islam Kebanyakan karena ilmu yang masih dangkal Lalu, tunjukkan ajaran islam yang indah Dan damai itu melalui ahlak Serta perilaku kita sehari-hari Rasulullah melembutkan hati orang-orang yang keras Bukan dengan pedang Tapi dengan ahlaknya yang mulia Ayo, tunggu apa lagi? Pelajari islam lebih dalam Jadi duta islam Dan jadi duta perdamaian